Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari penanya Seperti ini teman-teman Jadi dalam kondisi of driver lampu LED Seperti ini yang saya pegang ini Pada waktu kita melepas elgonnya ini Kita masih tersengat setrum teman-teman Ini kenapa demikian? Ataupun juga gini teman-teman Ada sebuah lampu Dalam kondisi mati Tetapi kalau kita pegang disini Kita kena setrum teman-teman Jadi lampu ini masih menyimpan muatan listrik Bagaimana ini bisa terjadi? Oke teman-teman saya akan coba jelasin seputar lampu saja Komponen-komponen yang ada pada lampu Khususnya lampu LED teman-teman Kita akan menjumpai sebuah kapasitor teman-teman Kapasitor ini adalah sebuah komponen elektronik Yang mampu menyimpan ataupun menghantarkan muatan listrik Bahkan menyimpan dan bahkan juga sebagai pemfilter teman-teman Jadi seperti ini adalah elko ataupun kondensator elektronik Sama ini Ataupun seperti ini teman-teman Sama juga ini juga namanya kapasitor Ini kapasitor milar Saya ambil contoh dua saja Yaitu yang sering digunakan pada lampu Khususnya Ini ada elko Sama seperti ini Ini juga sebuah elko bisa dikatakan Ini kapasitor Ini kapasitor Kapasitor elektronik Kapasitor milar Oke teman-teman Kenapa dalam kondisi op seperti ini Pada waktu kita lepas Ataupun kita menyentuh Kita bisa kena setrum teman-teman Oke kasus semacam ini Sebenarnya jarang terjadi Tetapi kemungkinan bisa terjadi teman-teman Karena namanya sebuah elektronika Pastinya ada sesuatu yang sebenarnya Diluar dukan Tetapi bisa juga terjadi Saya akan ambil contoh yang paling sederhana saja Dari yang lampu LED yang murah teman-teman Oke seperti ini saja teman-teman Ini adalah sebuah kapasitor Mungkin yang dipertanyakan Penanya adalah seperti ini sama Ini juga elko Ini juga Sama fungsinya sebagai Pemfilter ataupun penghantar Ataupun sebagai muatan listrik Menyimpan muatan listrik Dua-duanya ini bisa menyimpan muatan listrik teman-teman Pada jenis lampu seperti ini teman-teman Ini ada beberapa contoh Saya ambil dua contoh saja teman-teman Yang model lampu seperti ini Yang dipasang pada lampu murah Kita akan mendapati sebuah kapasitor Milar seperti ini Kalau ini sudah terhubung ke listrik teman-teman Kapasitor ini walaupun bukan elektrolit Tetapi masih mampu Menyimpan muatan listrik Jadi dalam penyusunan Ataupun pembuatan lampu Pasti kita akan mendapati sebuah resistor Yang fungsinya sebagai Pembuang muatan listrik Dengan harapan pada waktu lampu nanti Dilepas ataupun tidak Dipakai Kalau kita sentuh seperti ini Arus yang ada Ataupun muatan listrik yang ada pada lampu ini Sudah terbuang Oke Saya akan ambil contoh ini teman-teman Ini kita mendapati sebuah kapasitor Milar ini Pasti dia akan diseri Maaf Dipararel dengan Sebuah resistor teman-teman Seperti ini Nah ini sebenarnya fungsinya Sebagai pembuang muatan listrik Yang ada pada kapasitor Milar ini Kalau teman-teman Enggak percaya Teman-teman bisa praktek sendiri di rumah Coba ini dibuang teman-teman Resitor pembuang Pembuang muatan listrik ini dibuang Ini nilainya Biasanya teman-teman Yang saya dapati Kisaran 300 kilo ke atas Mungkin bisa 1 M 1 M 1 M Itu Jadi kalau teman-teman coba ini Buang Lampu dilepas Nanti teman-teman Pasti akan Tersengat listrik Walaupun hanya megang disini Pasti akan tersengat Karena apa Pembuang muatan listriknya Dibuang Nah ini bisa terjadi Jika 1 Pembuang muatan listrik ini Karena rusak Ataupun terbakar Ataupun putus Jadi muatan listrik disini Tidak mampu dibuang Ini pertama Penyebabnya Karena terbakar Ataupun Konselet Putus Jadi muatan listrik Masih menyimpan disini Lantas yang kedua lagi Teman-teman disini Pada outputnya Sebelum menuju ke beban Kelainnya ini Teman-teman perhatikan Jika disini Lampu yang mempunyai daya Mungkin kisaran 20 Watt ke atas Rata-rata Outfilternya Mencapai 200 sampai 250 Volt Itu pasti juga Kan kita dapati Pembuang muatan listrik Teman-teman Ini pun ada Pembuang listriknya Jadi Kenapa harus dibuang Karena Tegangan Kisaran 100 Ke atas Volt Itu rata-rata Masih mampu Menyimpan muatan listrik Teman-teman Jadi kalau kita pegang Seperti ini Walaupun ini Kondisi seperti ini Kalau nggak ada Pembuang muatan listriknya Pasti kita akan Tersengat setrum Walaupun itu Tidak berbayang Minimal akan Membuat kita kaget Seperti ini Kenapa? Karena ini Untuk kapasitor Kapasitor millar ini 400 Volt Teman-teman Untuk yang Ini Bisa 200 sampai 200 Volt Itu sama juga Harus dibuang Apalagi kalau Yang kapasitor millar ini Mempunyai nilai Mikrofarab yang tinggi Muatan Ataupun arusnya Lebih besar Pastinya Kita akan Tersengat Lebih Istilahnya Lebih Hebat lah Ketimbang yang Mempunyai mikrofarab Lebih rendah Untuk lebih jelasnya Saya akan coba Contohkan lagi Yang ini Teman-teman Ini kan Lebih nyata Lebih jelas Ini pada Jenis lampu LED AC Ini sama Teman-teman Kita akan Mendapati Sebuah Resistor Pembuang Muatan listrik Oke Mungkin Saya akan Coba Perjelas Oke Teman-teman Di sini Teman-teman Akan mendapati Ini Sebuah Resistor Ini Dipasang Paralel Di output Elko Ataupun Kapasitor elektrolit Sebelum menuju Ke beban Beban ini LED-nya Teman-teman Perhatikan di sini Dan ini Nilainya Berapa ini Teman-teman 250V Mikrofarabnya 2,2 Kalau ini rusak Ataupun dilepas Teman-teman Walaupun Kondisi Off Kita akan Tersengat Listrik Sama saja Seperti ini Teman-teman Ini Juga ada Pembuangnya Di sini Resistornya Kecil sekali Sama Tapi nilainya Kisaran antara 300 sampai 1 M Teman-teman Ini yang Membuat Saudara penanya Kenapa Dalam kondisi Off Seperti ini Kita melepas Elko Ataupun Memegang Dera sini Itu Kita bisa Tersengat Listrik Mungkin Bisa dibahami Teman-teman Ataupun Saudara penanya Yang menanyakan Kenapa Dalam kondisi Off Lampu Masih bisa Mengantarkan Setrum Apalagi Pada Elkonya Ataupun Elko Tegangan Tinggi Karena Mempunyai Nilai Di atas 200V Bisa Dikatakan Elko Tegangan Tinggi Mungkin Bisa Dipahami Dan Agar aman Bagaimana Cara Melepasnya Teman-teman Konsletkan Lebih dahulu Seperti ini Gunakan Konsletkan Jangan Pakai Pinset Kalau pakai Pinset Pasti Kita akan Tersengat Jadi Gunakan Ini Ada Pengamannya Seperti ini Kita Shotkan Seperti ini Nanti Akan Bunyi Cetak Jadi Kalau Kita Bunyi Cetak Berarti Arusnya Sudah Terbuang Demikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh